Sekretaris daerah kota Pangkal Pinang, Radmida Dawam, meminta para guru untuk bersabar terkait pelepasan rumah dinas golongan 3 di lingkungan Pemkot Pangkal Pinang. Yang menegaskan dari 108 unit, Rum Din diadukan saat ini masih dalam proses pelepasan. Menurut Radmida, jika dari lahan tersebut nantinya ada tanah, hibah, maka pihaknya perlu bertemu dengan ahli warisnya untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu. Sementara DPPKAD Pangkal Pinang melalui Kabit Aset DPPKAD Syafarudin mengakui, hingga saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan soal usulan pelepasan Rum Din tersebut. Menurutnya Dinas Pendidikan pun harus menyiapkan usulan pelepasan rumah dinas yang disertai dokumen yang lengkap, harga yang wajar, peta lahan, serta lokasi rumah dinas apakah sudah layak untuk dilepas. Jika semua syarat sudah dipenuhi, pihaknya akan segera melakukan proses untuk memenuhi keinginan para guru tersebut.